Mungkin pertanyaannya adalah soal apakah kemudian PDI merasa dilugikan dan Pak Prabowo merasa diuntungkan, kan kira-kira gitu. Saya sih melihatnya nggak ada yang benar-benar merasa dilugikan dan nggak ada yang benar-benar merasa diuntungkan gitu ya. Nah PDI, ya paling hebat Budiman itu bawa 1% lah gitu kira-kira gitu. Kalaupun itu ada ya, bawa ke sana ya, kalaupun itu ada gitu. Tapi itu, kalaupun itu disebut kerugian ya itulah kerugian PDI Perjuangan. Dan kehilangan mungkin 1%. Tapi apakah ada keuntungan bagi Pak Prabowo? Saya juga nggak melihat ada keuntungan besar bagi Pak Prabowo bergabung-gabung Budiman gitu. Kecuali dalam rangka menurunkan ya tensi isu soal dugaan keterlibatan Pak Prabowo di dalam penculikan aktivis 98 itu. Nah dengan bergabungnya Budiman kan mungkin tensi dari isu itu ya makin menurun gitu ya. Karena salah satu aktornya ataupun korbannya misalnya, toh itu ikut dengan Pak Prabowo gitu. Dan itu pun sebenarnya kan bukan kali pertama. Ada beberapa orang yang pernah menjadi korban dari penculikan itu juga sudah bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi, saya tidak melihat ada keuntungan besar, keuntungan signifikan gitu ya dengan bergabungnya Budiman ke Pak Prabowo. Bagaimana juga saya tidak melihat ada kerugian besar ya bergabung keluarnya PDI Budiman dari Kuali Senyak Gajar. Terima kasih telah menonton!